Pemerintah Kabupaten Batanghari memberikan piagam penghargaan kepada 36 kades berstatus mandiri. Piagam penghargaan dan lencana desa mandiri yang dikeluarkan ini langsung dari Kementes RI. Usai memberikan penghargaan, Pemkap Batanghari juga melakukan rapat koordinasi bersama dengan camat dan kades sekabupaten Batanghari. Jumat 13 Januari 2023 pagi, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif memasangkan secara langsung lencana serta sertifikat penghargaan terhadap kepala desa yang mampu menjadikan status desa mandiri. Bertempat di kediaman serambi rumah dinas Bupati Batanghari, sebanyak 36 desa di Kabupaten Batanghari yang berstatus mandiri mendapatkan penghargaan lencana dan sertifikat penghargaan. Diketahui dari 110 desa dalam Kabupaten Batanghari, sebanyak 36 desa berstatus mandiri serta 19 desa dalam status berkembang. Kepala Dinas Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa Batanghari Taufik bertekad di akhir masa periode Bupati Fadil Bahtiar, sebanyak 70 desa telah mencapai predikat mandiri. Sementara itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif berpesan kepada seluruh kepala desa dalam Kabupaten Batanghari untuk dapat bekerja dengan baik. Serta dapat meninggalkan sejarah dan kesan yang baik di tengah masyarakat. Selain itu, Fadil menekankan untuk pencapaian 70 desa mandiri, Kades tidak memanipulasi data dan kinerja Kades. Fadil juga berharap Kades dapat berkontribusi sesuai dengan fakta dan realitas keadaan desa. Kewajiban kita bersama untuk membuat Fadil bagian dari sejarah desa yang menjadi lebih baik. Kemudian terkait dengan IDM tadi, IDM semuanya. Saya minta tolong, jangan diakal-akali datanya. Yang sebenarnya-sebenarnya. Jangan boleh, kata Tadis PMB tadi, kita ingin tahun 2023 yang maju bertambah 30 lagi. Jangan boleh datang diakal-akali. Jadi, kita boleh memohong dengan orang lain, tapi tidak boleh memohong dengan diri. Karena syarat perencanaan dan penganggara yang baik, kita harus faktual. Sesuai dengan kondisi eksistim. Pada saat tidak sesuai dengan kondisi eksistimnya, maka perencanaan dan penganggarnya pasti berada. Selain itu, Bupati Fadil yang telah merencanakan untuk menggandeng kejaksaan negeri Batanghari untuk dapat bersama belajar mengenai persoalan hukum, karena kedepannya Bupati Fadil tidak menginginkan adanya kepala desa yang tersandung masalah hukum. Karena ketidaktahuannya dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana desa maupun APBD Batanghari.